Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kasih kristus berjumpa lagi dengan saya Didi Tuli kita akan belajar berapologi ketika bersama-sama di channel ini Mungkin beberapa waktu ini banyak orang yang bertanya-tanya mengenai kondisi Pak GP Saya juga sering melihat, membaca di dalam komentar video saya Ada beberapa orang yang menanyakan mengenai Pak GP Kemana Pak GP sehingga Pak GP ini tidak tampil lagi di channelnya untuk memberikan pengajaran Dan kemarin Louis Prasetyo sudah memulai untuk membuat video Menayangkan, menjelaskan kepada Bapak Ibu semua mengenai apa yang dialami oleh Pak GP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel ini balik lagi dengan saya Louis Prasetyo Kita akan membahas ya guys Kita akan membahas soal Pak Grasya Pelo Yang mana Pak Grasya Pelo beberapa waktu yang lalu Beliau ditangkap Karena diduga sebagai penista agama Jadi saya mendengar berita ini dan kemudian saya kaget juga Kenapa dia bisa tertangkap Jadi memang benar ya bahwa terjadi penangkapan Dan Pak Grasya Pelo ditangkap kemudian ditahan di Polda Jatim Di Polda Jawa Timur Lalu bagaimana sebenarnya perkembangan kasus ini Dan bagaimana kondisi Pak Grasya Pelo saat ini Nah teman-teman Saya mengetahui beberapa informasi dan tentunya informasi ini valid Yang mana Pak Grasya Pelo sebelumnya kan ditahan di Polda Kemudian beberapa waktu yang lalu beliau sudah dipindahkan di Lapas yang ada di Malang Dan Pak Grasya Pelo sudah tidak ada di tahanan Polda lagi Tetapi ada di Lapas Dan ini tentunya kabar perkembangan yang sangat luar biasa sampai saat ini Dan Pak Grasya Pelo juga sedang mengikuti sidang Sampai pada akhirnya nanti di Fonis Berapa tahun dan saat ini belum ada Fonisnya Jadi Pak Grasya Pelo masih menunggu hal itu Dan puji Tuhannya bagaimana beliau sehat-sehat Nah beberapa waktu lalu sempat berkomunikasi Dengan orang-orang tentunya ya Yang dekat dengan beliau Dan menurut informasi dari orang yang sudah dapat komunikasi dengan Pak Grasya Pelo Mengatakan bahwa beliau sehat-sehat saja Memang sebelumnya kita lepas kontak ya Tidak ada komunikasi sama sekali Saya ingat terakhir kali komunikasi ketika dibawa dari Malang menuju ke Surabaya Tapi setelah itu tidak ada komunikasi lagi Dan kita doakan yang terbaik aja buat Pak Grasya Pelo Supaya beliau aman-aman saja Dan memang kalau kita lihat ya Kemungkinan bisa saja Jika Pak Grasya Pelo ini kena Fonis bisa sampai 5 tahun ke atas ya Yang artinya beliau harus ada di dalam penjara selama itu Tapi kan kita belum tahu sama-sama Bisa jadi itu nanti akan semakin kecil Ataupun semakin besar waktunya hukumannya dibandingkan hal itu Tetapi memang semuanya sudah terjadi begitu saja Dan puji Tuhannya sudah terjadi rekonsiliasi ya dengan saudara-saudara kita Dan mereka juga akan membantu untuk proses dalam pengadilannya Pak Grasya Pelo Ya tentunya semuanya berjalan dengan baik-baik saja Dan saya mengapresiasi untuk pihak-pihak yang mendukung Pak Grasya Pelo Hari ini saya mengajak untuk kita dapat mendukung Mendukung dalam doa Pak Grasya Pelo Tetapi juga mendukung dalam dana Terutama untuk keluarga dari Pak Grasya Pelo Kita tahu bagaimana beliau ditahanan dan meninggalkan anak dan istrinya Dan saya mengajak kita untuk berdonasi untuk keluarganya Tentunya seperti itu Nah bagaimana caranya supaya dapat berdonasi Bagaimana nanti seandainya donasi itu dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Atau dipakai oleh pihak tertentu Atau mungkin teman-teman Bapak Ibu mengatakan bahwa Oh kayaknya nanti Louis pakai nih uang donasinya Tenang Tentunya tidak masuk ke rekening saya ya teman-teman Ini langsung masuk kepada rekening istri dari Pak Grasya Pelo Dan mudah-mudahan dari dana ini Tentunya dapat menolong meringankan beban dari keluarganya Terutama istri dan anaknya Yang mana mereka saat ini kehilangan seorang tulang punggung ya yaitu Pak Grasya Pelo Mari kita akan lihat informasi mengenai hal ini Ya ini merupakan chatting yang di-share langsung dari Mas Didit dan tim ya Dikatakan shalom kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung Pak Grasya Pelo Dalam doa, daya, dan dana dalam mengajukan pra-peradilan Kami menginformasikan bahwa pra-peradilan Pak GP ditolak atau kalah Sehingga saat ini memasuki fase pidana di Kejaksaan Mengingat kebutuhan dana bagi sidang pidana di bulan Maret ini sangat besar Maka kami kembali membuka donasi untuk memberikan persembahan kasih kepada Pak Grasya Pelo dan keluarga Donasi bisa disalurkan melalui rekening satu pintu ke rekening istri Pak Grasya Pelo BCA ya ini rekeningnya atas nama Rosa Christina Dan ini nama dari istri Pak Grasya Pelo Jadi tidak ada masuk ke pihak yang lain Langsung masuk ke pihak dari Pak Grasya Pelo sendiri yaitu Ibu Rosa ya Bukti transfer bisa diinformasikan ke nomor WhatsApp admin WAFM di nomor ini ya Silahkan langsung hubungi saja Rekening tersebut telah disetuju oleh keluarga dan tim Pak Grasya Pelo di Malang Dan diawasi juga oleh Didit Yuli dan tim Ya mari kita dukung selalu dalam doa dan puasa Supaya Tuhan selalu melindungi dan membuka jalan bagi Pak GP, keluarga, dan lawyer Doakan juga agar para penegak hukum bisa menjalankan tugasnya Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Ya itu adalah Cep Yang tersebar Dan Teman-teman silahkan cek sendiri Itu rekeningnya bukan kepada saya Bukan kepada Mas Didit dan tim Tetapi langsung kepada Ibu Rosa sendiri Tapi apa maksudnya diawasi oleh tim Yang artinya Nanti kegunaan dari uang ini Jelas diawasi oleh Mas Didit dan tim Supaya tepat guna Bisa dipakai untuk mendukung kebutuhan keluarga Dan juga bisa mendukung biaya-biaya yang lainnya Sebenarnya itu yang menjadi poinnya Tetapi pemberian ini tentunya harus sukarela Bukan terpaksa ya Kalau Bapak Ibu memang rasa Aduh berat sekali beban hidup saya Saya gak bisa membantu ini Itu pun tidak masalah Jangan jadikan pemberian ini menjadi beban Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Louis Prasetyo Bahwa Pak GP sekarang Ada di dalam tahanan Dan sedang menunggu untuk persidangan Kasusnya sudah B21 Ini mengenai Apa yang dilakukan Pak GP di videonya Dan dituduh melakukan penodaan agama Sampai disitu saja Jadi kami memilih untuk diam Memang selama ini Kenapa kami silent Kenapa kami tidak blow up ini di media sosial Kami mau bekerja Bukan hanya mau bicara Ataupun keluar-keluar di medsos Memanfaatkan situasi ini Untuk memperbanyak donasi Tidak gitu ya Apalagi donasi itu untuk kami sendiri Tidak Jadi itulah yang terjadi Kepada Pak GP Selama ini ya Kami tidak menutup-nutupinya Memang kami menunggu waktu yang tepat Untuk menyampaikan ini Kepada Bapak Ibu semuanya Dan Saya kemarin melihat Video Dari Julius H. MC Jadi judulnya agak Mengganggu saya ya Mengenai Mafia donasi Ini apakah memelintir Isu Atau memelintir Situasi Nah setelah Saya lihat Ternyata tidak Oke ada baiknya Mari kita bersama-sama Menyimak Apa yang disampaikan oleh Julius H. MC ini Ya disini saya ingin katakan Bahwa Saya cukup Ini ya Acungin jempol Dengan penanganan Kasus Gracia Pelo Yang dilakukan oleh Teman-teman Kristen Ya Untuk kasus GP Mereka memilih Untuk silent Dan benar-benar kerja Bukan Kowar-kowar Bukan menjadikan Gracia Pelo itu Sebagai bahan Komunitas Atau bahan Konten gitu kan Bahan Yang untuk dijual gitu Jadi ini satu hal Yang perlu kita apresiasi Dan Ya kita Apa ya Kita menganggapnya Ini satu hal yang bagus Kita istilahnya Acungin jempol lah Dengan teman-teman Gracia Pelo Yang benar-benar Memilih Ya udah kerja gitu Kerja menghasilkan Donasi Buat Gracia Pelo Ya mereka menggalang Donasi secara Diam-diam Gitu kan Dan berhasil Kalau kita bilang Gitu kan Terus Disini teman-teman Bisa melihat bahwa Tidak ada mafia donasi Dalam kasus Gracia Pelo Jadi ini satu hal Yang bagus gitu Dan mungkin Jadi bahan ini juga Bahan Pelajaran ya Buat teman-teman Yang lain Terutama teman-teman Kristen Agar Ya tahu gitu Mau donasi Kesiapa itu Harus tepat sasaran Ya mau donasi Kesiapa itu Harus tepat sasaran Jangan sampai Ada orang-orang Yang jadi mafia donasi Ini yang paling penting Jadi disini Kita bisa belajar Bahwa teman-temannya GP Ya seperti Louis Prasetyo Tanpa Ragi Didit ya Dan yang lain-lain Gitu kan Mereka tidak Mereka tidak menjual Penderitaan Gracia Pelo Terus tulisin Donasi rekening mereka Mereka Tidak tulis rekening Pribadi mereka Dengan mengatakan Oh nanti Disalurkan ke saya dulu Nanti baru saya serahkan Ke keluarga GP Atau dia bilang Nanti saya serahkan Untuk penanganan Kasus GP Atau untuk membayar Pengacara Gracia Pelo Tidak ada Tidak ada yang Begituan Di dalam kasus GP Ini lebih memilih Yang mereka yang Ngurusin Tanpa ada orang luar Yang ikut-ikut campur Atau menjual penderitaan GP Ya Tidak ada Bahkan Paul Jang Yang biasanya Istilahnya Kepo Ini tidak ingin ikutin Ya Biasanya kan timnya Paul Jang ini cukup kepo Tapi Paul Jang disini Istilahnya menghormati lah Keputusan dari Keluarganya Gracia Pelo Dan juga tim Gracia Pelo ya Berangkat dari apa yang disampaikan Oleh Julius tadi itu Bahwa Memang selama ini Kami sudah membuka Kesempatan Untuk Bapak Ibu Yang ingin mendukung Pak GP Dan keluarganya Jika Bapak Ibu Ada berkat lebih Kemudian mau menyalurkannya Silahkan Dan selama ini Kami memakai Rekening bersama Bisa diawasi oleh Berbagai pihak Banyak pihak Termasuk Bapak Ibu Yang memberi donasi Itu juga bisa melihat Link itu Bisa melihat Siapa saja yang mengasih Ada nama-namanya Kemudian Digunakan untuk apa Dan itu adalah Tahap pertama Kami membuka Ruang itu Membuka kesempatan Bagi Bapak Ibu Untuk membantu Mas GP Dan Yang kedua ini Sekali lagi Kami juga Menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya Kami tidak sedang Menggalang donasi Besar-besaran Tidak Kami ingin Kasih Hashtag Save GP Sama berdoa Hati kita semuanya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu